Pemirsa, MTV News, dimanapun Anda berada. Biren, aparatur pegawai Mahkamah Syariah Biren Kelas 1B, Idul Asha tahun 1445 Hijriah bertepatan 2024 Masehi berkurban 7 ekor sapi. Prosesi kurban Idul Asha tahun ini dan pembagian yang diserahkan secara simulasi oleh Ketua Mahkamah Syariah Biren Kelas 1B, M. Shawqi SHI SHMA, berlangsung di halaman musola kantor Mahkamah Syariah setempat, Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Ketua Mahkamah Syariah Biren Kelas 1B, M. Shawqi dengan didampingi Wakil Ketua M. Hanif Shanik dan Panitra Mahkamah Syariah setempat saat diwawancarai reporter MTV News, ia menyampaikan. Kami dari Mahkamah Syariah Biren Kelas 1B, untuk tahun ini bisa berkurban 7 ekor sapi. Jadi Alhamdulillah sudah selesai penyediaan dan sekarang sedang proses untuk membagi daging dungpung. Jadi 7 ekor sapi itu berasal dari seluruh pegawai Mahkamah Syariah Biren. Jadi kita menggunakan sistem judul-judul, jadi kita potong perbulan dan hari ini kita bisa bersebeli 7 ekor sapi. Jadi ini murni dari keikhlasan teman-teman aparatur Mahkamah Syariah Biren. Untuk berbagi dalam rangka idul adha. Alhamdulillah untuk Mahkamah Syariah Biren ini sudah tahun ketiga melaksanakan kurban. Dan saya melihat setiap tahunnya ada peningkatan. Tahun pertama pelaksanaan kurban di Biren itu kita hanya mendapat 2 ekor sapi. Kemudian tahun kedua, tahun lalu itu kita mendapat 6 ekor sapi. Dan Alhamdulillah hari ini kita mendapat 7 ekor sapi. Harapannya, saya berharap mungkin ke depan kurban ini bisa dipertahankan. Dan juga saya mengajak teman-teman seluruh aparatur Mahkamah Syariah Biren untuk berkurban. Karena ada 2 sisi dari kurban ini. Yang pertama Hablum Minallah dan yang kedua Hablum Minanas. Berarti ada peningkatan. Ada peningkatan Alhamdulillah. Jadi target kita, kalaupun untuk tahun depan tidak bisa menjadi 8, tidak boleh kurang dari 7 ekor sapi. Ada pun 7 ekor sapi kurban itu, berasal dari seluruh pegawain Mahkamah Syariah Biren, yang digunakan perkumpulan sistem Julo-Julo, dengan cara bulanan, ini murni dari kesepakatan dan keikhlasan bersama teman-teman seintansi aparatur Mahkamah Syariah Biren, maksud berkurban untuk berbagi dalam rangka Idul Adha 1445 Hijriah. Jadi karena ini merupakan instansi mengambil kebijakan bahwa daging kurban ini kita kembalikan ke sahibul kurban, kemudian sahibul kurban lah nanti yang akan membagikan kepada orang tetangga yang dekat dengan sahibul kurban. Kenapa? Karena posisi kita merupakan posisi kantor, jadi kita bawa pulang ke kampung masing-masing untuk dibagi dan itu saya pikir lebih menyentuh sehingga tepat sasaran kurban ini. Kegiatan ini Alhamdulillah, aparatur Mahkamah Syariah Biren ini sudah tahun ketiga melaksanakan kurban, dan saya melihat setiap tahunnya ada peningkatan. Tahun pertama pelaksanaan kurban itu kita hanya mendapat 2 ekor sapi, kemudian tahun kedua atau tahun lalu itu kita mendapatkan 6 ekor sapi, Alhamdulillah tahun 1445 Hijriah ini kita mendapatkan 7 ekor sapi. Jadi harapannya saya berharap, mungkin ke depan kurban ini bisa dipertahankan, juga saya mengajar teman-teman seluruh aparatur Mahkamah Biren untuk berkurban, karena ada 2 sisi dari kurban ini, yang pertama Hablum Min Allah, hubungan manusia dengan Allah, dan Hablum Min Anas, hubungan sesama manusia. Jadi target kita kalaupun untuk tahun depan tidak bisa menjadi 8 ekor sapi, dengan kesepakatan semoga tidak berkurang dari 7 ekor sapi, amin ujar aparatur Mahkamah Syariah Biren kelas 1B. Dari Biren, Wardi khas melaporkan.